Kalau misalnya kalian menginginkan kolom harga pokok ini tidak usah ditampilkan, itu bisa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Trigoral Software Oke, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menyembunyikan harga pokok Pada tampilan master data maupun data sheet Oke ya, jadi secara defaultnya di tampilan menu daftar item maupun menu data sheet Itu disini ada kolom harga pokok Nah, kalau misalnya kalian menginginkan kolom harga pokok ini tidak usah ditampilkan Itu bisa ya, jadi kita harus setting di menu pengaturan Oke, caranya kalian ke menu pengaturan Kemudian pilih data user Lalu pilih kelompok akses user Nah, untuk saat ini saya login menggunakan admin ya Dimana admin ini adalah administrator dari program IPOS itu sendiri Jadi, kelompok usernya disini pilih administrator Atau misalnya kalian mau membatasi kelompok tertentu ya Misalnya kalian mau membatasi manager Manager, untuk posis manager dia tidak boleh menampilkan harga pokok ya Jadi, pada kelompok user manager kemudian di tab master data ini Disini ada opsi tampil harga pokok pada master data, tampil harga pokok pada data sheet Nah, ini kalian hapus checklistnya ya Ini dihapus checklistnya, oke Kemudian kalau sudah klik simpan Oke, ini untuk kelompok manager Kalau mau di kelompok administrator ya tinggal dirubah ke administrator Kemudian pilih ke tampil harga pokok tadi Di uncheck list ini juga Nah, dua ini ya Lalu klik simpan Oke Nah, kalau sudah Kalian bisa coba login ulang ya Untuk memastikan bahwa settingnya sudah berhasil ya Oke, kita coba login ulang Sebagai administrator Kita cek di menu daftar item Nah, ya disini sudah tidak tampil ya Untuk tampilan harga pokoknya Disini tidak ada Hanya ada harga jual ya Oke, jadi sudah berhasil settingnya Kemudian di data sheet coba kita cek juga Nah, di data sheet juga sama ya Hanya tampil harga jual saja Tidak ada harga pokok satu pun Oke Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini Tentang penjelasan bagaimana Cara menyembunyikan harga pokok Dan juga Sorry Cara menyembunyikan harga pokok Pada master data dan data sheet Mudah-mudahan bermanfaat ya Buat kita semua Jangan lupa tekan tombol like-nya Dan subscribe-nya bagi yang belum Agar kalian tidak ketinggalan Kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video selanjutnya 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 Sampai ketemu lagi di video selanjutnya